Kekalahan terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia, dialami tim El Salvador. Pada fase grup Piala Dunia 1982, El Salvador berhadapan dengan Hungaria. Di pertandingan tersebut El Salvador kebobolan 10 gol dan hanya mampu membalas 1 gol ke gawang Hungaria. 3 dari 10 gol Hungaria pada laga ini dicetak Las Lokis pada menit 70, 73 dan 77. Sementara, 7 gol lain mereka diceploskan Tibor Njilassi, 2 gol pada menit keempat dan 83, Gabor Polosky pada menit ke-11, Las Lovazekas, 2 gol pada menit 24 dan 54, Yosef Thoth pada menit 51, dan Lazar Sentes pada menit 71. Sedangkan gol tunggal El Salvador dicetak Luis Ramirez pada menit 65. Walaupun Hungaria menang telak pada pertandingan ini, tetapi mereka gagal lolos dari fase grup, dan harus puas berada di posisi 3 klasemen grup di atas El Salvador.